Kadang masih takut menentukan mimpinya, padahal kita memang harus, mimpi kan gratis, mimpi kita freedom, kita bisa liar menentukan mimpi kita, tetapi anak-anak, adik-adik kita masih takut, ragu untuk mencapainya, karena apa? Tadi, personalnya. Assalamualaikum Bunda Nani, ketemu lagi di PodSmart, podcastnya orang-orang smart, hebat, alhamdulillah pagi ini kita kedatangan tamu yang istimewa, luar biasa. Biasa luar. Bun Nani, kau sudah, SE, MAK, nanti perkenalan ya Bund, apa namanya, beliau dikenal sebagai HRD dan dosen di mana Bund? ITB Semarang. ITB Semarang. Kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol tentang membangun mimpi buat anak-anak, kemudian personal branding, dan grooming, di mana ketiga hal tersebut menjadi unsur yang sangat penting yang dibutuhkan oleh industri. Silahkan Bunda. Oke, baik, terima kasih Bunda Tika. Selamat pagi, selamat menjelang siang ya. Kesempatan di PodSmart ini, yang luar biasa ya, baru di SMK Nomadi ya. Dan perkenalkan, saya Nani Eko Sidah dari ITB Semarang ya, yang di mana saya juga berawal dari praktisi, tadi disebutkan HRD di perusahaan Mabel, dan sekarang ini berkreditat di akademisi juga. Cuma, saya hanya menegaskan lagi, disini tadi kita berbicara tentang membangun mimpi ya. Mimpi, ya. Terkadang memang adik-adik kita, teman-teman kita yang masih lebih muda dari pandangan kita, karena kita udah lebaran duluan. Iya, beneran. Terkadang masih takut menentukan mimpinya, padahal kita memang harus, mimpi kan gratis. Mimpi kita freedom. Oke. Kita bisa liar menentukan mimpi kita, tetapi anak-anak, adik-adik kita masih takut, ragu untuk mencapainya. Karena apa? Tadi, personalnya. Oke. Tidak berani untuk challenge, tidak berani untuk fighting. Nah, disinilah tantangan. Tantangan. Yang didukung dengan tadi kita berbicara grooming ya. Grooming. Grooming itu membangun sebuah karakter. Oke. Ketika kita menjadikan good performance, kita memakai baju yang layak, yang bagus, tidak harus mahal ya. Iya. Tetapi confident, sesuai dengan era. Iya. Tidak terlalu norat, gitu kan. Nah, itu sudah memakili bagaimana kita membentuk suatu kepercaya diri kita. Sehingga kita akan mampu berpikir, saya mau jadi apa? Saya mau bermimpi menjadi direktur di sebuah perusahaan BUMN. Saya mau bermimpi menjadi intrapreneur, pengusaha di Jawa Tengah yang hebat, gitu kan. Oke. Saya membuka inspirasi teman-teman, menampung teman-teman untuk berkreativitas. Nah, ini kita bebas mau bermimpi. Karena apa? Kita mempunyai sebuah impian itu adalah bagaimana menginspirasakan kita dari hari ini. Oke. Oke. Begitu ya. Jadi, di awali tadi dengan kita bermimpi, dengan dibangun dengan cara personal branding tadi, siapa kita? Dengan kita dilihat sebagaimana kita menerapkan grooming kita. Kita tidak hanya sekedar berpakaian saja, tapi menarik nggak? Nah, cari perhatian. Buat berarti kita menggoda orang, tapi menarik bagaimana kekinerja kita. Oh, gitu ya. Terus, ini ya, kalau grooming itu nggak harus, kan saya nggak pede nih, saya nggak cantik, gitu. Gimana tuh buat kalau seperti itu? Oke, penerba milian grooming salah satunya adalah kita menyesuaikan ukuran diri kita juga, ya. Oke. Jadi, jangan merasa, oh, butika pakai bajunya hitam merah cantik. Tapi belum tentu cantik pakai saya. Ini kan menyesuaikan diri kita. Nah, jangan terpancing karena modelnya saja. Tapi cocok dengan ukuran kita, tempatnya kita pakai itu sesuai nggak? Dengan salah kostum. Sampai salah kostum, ya kan? Nah, menyesuaikan dengan usia juga. Ini biasanya terkadang karena lagi tren, tapi usianya belum masuk, nah memaksakan diri, gitu kan? Dan juga dengan situasinya. Bagaimana kita berpakaian itu sesuai situasi yang kita hadapi, misalkan ini masih kita ke pesta dengan pakai yang kita santai. Oke. Di mana kita harus jalan sportif, kita pakai baju party, gitu kan? Nah, ini pemilihan-pemilihan yang di mana kita harus sesuaikan dengan lingkungan dan keberadaan kita. Begitu, Bunda. Oke. Jadi, intinya anak-anak harus berani bermimpi. Iya. Jangan takut bermimpi. Iya. Kemudian, dia kalau sudah tahu mimpinya nih, aku mau jadi entrepreneur, gitu ya. Jadi, dia harus membentuk penampilannya. Tentunya penampilan yang seorang entrepreneur, seperti itu ya. Dan entrepreneur juga harus bisa paham dulu entrepreneur-nya seperti apa, Bunda. Oh, gitu. Harus tahu jenis usahanya itu nanti dikeluti sesuai dengan passion-nya, enggak? Nah, tuh. Di sini. Ngobrol-ngobrol tentang passion, nih. Kadang anak-anak itu, bu, saya tuh bingung loh, bu, passion saya tuh kemana. Saya kadang kepengen jadi chef. Saya kadang lihat kepengen jadi supervisor, gitu. Kebetulan untuk anak di sekolah kita kan ada animasi, akutansi, pemasaran. Yang mana sebenarnya secara kurikulum di SKKNI, itu sudah ada nih profesinya. Contoh, kalau di animasi, mereka akan menjadi operator atau jadi animator yang basic dulu. Kemudian, apa namanya, ilustrator juga. Kemudian, kalau yang di pemasaran, mereka di level kasir, pramuniaga. Nah, itu, kadang mereka itu masih bingung juga. Sebenarnya saya, enggak, apa ya, enggak di passion-nya, enggak di situ, bu. Tapi, saya harus di situ untuk mencintai passion itu. Gimana ya? Ya, oke. Memang kita harus bisa mem-breakdown dulu. Ketika kita berbicara passion, sekolah mempunyai tiga prodi dengan animasi, dengan akutansi, dan pemasaran. Saat rekrut sisanya. Ya, oke, oke. Nah, peminatan ini anak kan biasa, kalau di dunia industri kerja, ada psikotestnya. Sebenarnya, dalam saat menerima siswa baru, anak dimasukkan ke jurusan akutansi, pemasaran, dan animasi ini, dilihat dari hasilnya. Mereka menikmatinya di mana. Karena, bukan karena terpaksa, oh, karena belum diterima di sekolah lain. Nah, ini akan merusak. Nah, di mana passion itu sendiri. Atau passion juga bisa ditemukan saat anak itu bertumbuh. Bertumbuh. Dengan lingkungan. Nah, lingkungan beradaptasi inilah memang 80% dibandingkan nanti keinginan orang tua. Nah, kebiasaan ini yang harus dibangun. Kalau anak sudah masuk ke jurusan animasi, apakah sarana-prasaran sudah mendukung? Oke. Apakah anak itu sudah diberikan waktu untuk menikmatinya? Ataupun sebagai untuk sarana ini, apa sih yang perlu dipelajari anak dengan fasilitas yang dipunyai? Kalau tadi akutansi mungkin sebagai staff accounting, sebagai nanti auditing, bisa menjadi di pegawai bank, gitu kan? Dan pemasaran tidak hanya cukup dikasir. Pemasaran bagaimana sih anak-anak sekarang dengan digital millennial gini, marketing ini, bisa mereka bekerja sama dengan bagian animasi. Bagaimana sih ada produk-produk itu dianimasikan dengan dijual. Cara pemasaran dengan kemasannya. Karena orang sekarang ini menjual menariknya adalah bagaimana cara promosinya. Nah, ini kan berat berkolaborasi. Nanti bagian akutansi, kolaborasinya bagaimana? Efisiensi, efektivitas. Oke, cocok banget. Dengan pusat keunggulan di sekolah kami yang dikort animasi, menjadikan akutansi dan pemasaran super sistem untuk animasinya. Baik, terima kasih kehadirannya untuk ngisi di PodSmart, podcastnya orang-orang smart. Ikuti terus channel Muhymedia bersama kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi.